Nomor delapan Maaf, ini paling sulit nomor delapan Juara delapan ini berarti soalnya ya Nah, skema di atas menjelaskan tentang fenomena apa kira-kira Coba ini, perhatikan Bentar, bentar, bentar Kalau enggak AC Hujan asam Hujan asam Kenapa? Di sini yang pertama ada siklus hujan Siklus hujannya H2O Dia terevaporasi, naik jadi awan Awan terkondentasi Lalu presipitasi, jadilah hujan Tapi di sini ada keterangan Ada NO2 dan SO2 Yang dia itu menjadi pengotor Atau polusi di udara Sehingga jadilah H2SO4 dan HNO3 Di mana H, kalau ada Hnya itu jadi apa anak H itu? Ciri-cirinya ada depannya H itu Ciri-ciri untuk apa? Ciri-ciri untuk zat asam Ya Nah, sehingga Di sini hujannya itu bukan H2O saja Tapi ditambah dengan menjadi hujan yang Mengandung asam Maka disebut hujan apa? Disebut hujan asam Karena mengandung asam ya Asam itu pH-nya yang bagaimana? pH-nya yaitu Kurang dari 7 Nah, itu kalau terkena Kalau hujan asam itu nanti terkena Logam Logamnya akan bagaimana? Korosi Ya, akan korosi Ya, atau berkarat ya Kalau kena batu Batunya akan bagaimana? Bakal Mengerobos Ya, akan lapu Kalau terkena tanah Tanahnya akan bagaimana? Akan mengandung asam Jadi lebih asam Sehingga nanti Kalau Apa? Pada tingkatan tertentu Maka nanti tanahnya Jadi tandus ya Atau tanahnya itu Tidak terlalu Subur seperti Tanah normal Nah, itu yang terjadi Oleh karena itu Anak-anak Nah, pada peraturan Di lingkungan hidup ya Untuk syarat pembuatan pabrik Itu harus sudah mengalami Proses Pengolahan Polusi Entah itu polusi Dalam bentuk padat Atau cair Atau gas Ya, jadi Di pabriknya itu Sebelum dilepas ke awan Ya Maka zat buangnya Itu tidak boleh Melebihi Ambang batas Asamnya Nah, gitu ya Kalau pabriknya masih nakal Gimana? Ya, pabriknya Bisa ditutup Atau dituntut Secara hukum Ya, didenda juga bisa Sesuai dengan Peraturannya berlaku Walaupun Kita tahu Terkadang memang Beberapa Pabrik-pabrik itu Masih belum Belum apa? Belum mematuhi Peraturan tersebut ya Nah, karena itu Perlu tindakan Untuk pabrik-pabrik Yang seperti itu Yang mengeluarkan Zat yang berbahaya Bagi lingkungan Nah, begitu Ada pertanyaan? Itu Nah, ini juga penjelasan Kalau kita Mungkin kalau Kita keluar Menggunakan Sueda motor Atau mobil Kemudian ada hujan Itu kalau Sampai di rumah Diharapkan Paling tidak Kendaraan kita itu Kita Siram dengan air bersih Biar apa? Apa? Biar Tidak mudah Kropos Atau Kropos Kedaraan kita Ya Seperti itu Jangan langsung Dilap Kalau langsung Dilap itu Tidak mengurangi Atau tidak Membuang Asamnya Tapi diguyur Paling tidak Dengan menggunakan Air bersih Begitu ya Jadi kalau Ayahmu Atau kamu keluar Dengan ayahmu Mbah mobil Sampai di rumah Mobil Di jalan itu Hujan Nah nanti Bisa dicuci dulu Oke ada pertanyaan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati